Solusi dari video kemarin karena banyak sahabat-sahabat yang request karena sebelumnya saya belum sempat memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat bercuti bagi sahabat yang dapat cuti di hari minggu ini Oke, di dalam video ini kita lanjutkan di pembahasan kemarin Karena kemarin saya belum sempat memberikan solusi apa yang harus diambil bagi sahabat yang paspornya masa berlakunya kurang dari 12 bulan Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke informasinya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar punya TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, kita masuk saja ke pembahasannya Kemarin saya sudah menyentuh beberapa isu berkaitan masa berlaku paspor yang kurang dari 12 bulan Nah, sebelum itu kan banyak sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak memperhatikan masa berlaku paspor Ataupun juga kadang majikan juga tidak memperhatikan masa berlaku paspor pekerjanya ketika sudah di-kick-in ketolak oleh sistem Dikarenakan masa berlaku paspor kurang dari 12 bulan Jadi dalam video ini kita coba carikan solusi jalan penyelesaian agar sahabat tidak bingung lagi Karena di channel ini itu isinya ya edukasi, sharing wawasan Agar sahabat yang di saat ini merantau ketika ada apa-apa problem bisa mengetahui jalan keluarnya Oke, untuk sahabat yang mungkin sebelumnya sudah terlanjur Ataupun tidak tahu kalau masa berlaku paspornya kurang dari 12 bulan Kemarin saya sarankan untuk segera mendaftar ataupun mencari slot antrian di KBR IKL Tapi kalau untuk di saat ini slot itu masih lenggang kangkung Dalam artian ya misal kalau sahabat ingin menyambung di minggu depan Insya Allah masih ada slot kalau untuk pendaftaran perpanjang paspor Nah, seperti itu Kemudian misal seumpama permitnya tinggal 1 minggu Dan tidak mendapatkan slot antrian paspor apa yang harus diambil Pastinya satu yaitu pihak majikan disarankan untuk memohon spesial pas terlebih dahulu Satu bulan dan itu spesial pas selalunya membayar RM100 Ya, pastinya ini semua akan ditanggung oleh pihak majikan Jadi kalau seumpama sahabat sudah waktunya sambung permit dan slot tidak dapat jalan yang harus diambil Yaitu pihak majikan harus membuat spesial pas terlebih dahulu Sampai dengan slot temu janji antrian paspor didapatkan Misal kalau tidak membuat spesial pas seperti apa mas? Secara jelas pihak KBRI ataupun KCRI tidak akan memberikan untuk perpanjangan paspor yang sebelumnya permitnya sudah mati Karena banyak sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak paham ataupun kurang update Yaitu mas, kalau tidak ada permit bisa tidak memperpanjang paspor? Tidak bisa Yang diperbolehkan hanyalah untuk orang-orang yang berdokumen Dalam artian yang sebelumnya resmi Dan apabila meskipun sebelumnya resmi ketika akan memperpanjang Permitnya mati diharuskan membuat spesial pas Oke itu dulu untuk terobosan dan solusi dari video kemarin Karena banyak sahabat-sahabat yang request Karena sebelumnya saya belum sempat memberikan solusi untuk berkaitan masalah itu Alhamdulillah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Ataupun yang cuti Selamat bercuti Salam TKI sukses Bye